Pernikahan Zazkia Gotik dan Sirajudin Mahmud cukup mengagetkan banyak publik Sebab pernikahan itu hanya menghadirkan keluarga dekat Sehingga terkesan digelar secara tertutup Namun di tengah kebahagiaan pemilih goyang itik tersebut Seorang ahli tarot bernama Jeng Nimas justru meramalkan hal kurang menyenangkan Melalui kanal youtube Jeng Nimas Jeng Nimas tampak mengambil beberapa kartu untuk melihat kehidupan asmara Zazkia Gotik dan Sirajudin Mahmud Jeng Nimas menyebut kalau akan ada perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Zazkia Gotik dan Sirajudin Mahmud Ada pihak perempuan ketiga dalam hubungan mereka Kemudian juga ada tekanan-tekanan dalam hubungan mereka Kata Jeng Nimas Lebih lanjut Jeng Nimas mengatakan kalau dalam hubungan keduanya akan dipenuhi kecemburuan Sepanjang perjalanan kisah mereka nanti Jeng Nimas menyebut kalau Zazkia Gotik akan menerima kabar tak sedap Sepertinya itu mempengaruhi dimana Zazkia Gotik mengalami kecemburuan dan tekanan karena kabar-kabar kurang sedap itu tadi Kata Jeng Nimas Disini perlu diketahui ada sosok ketiga yang hadir dalam hubungan mereka Sosok ketiga ini bisa mempengaruhi hubungan mereka nantinya Pungkasnya 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 Pungkasnya